Orang yang sangat relisius dan nasionalis mestinya yang ada di MUI itu bukan orang yang punya pemikiran, paham, radikal. Bayangkan komisi patwa MUI pusat, artinya kan dia yang punya kewenangan untuk melegitimasi patwa. Bayangkan kalau legitimasi-legitimasi patwa yang dia berikan, itu kemudian menuju kepada arah pemikiran doktrin radikal. Sangat berbahaya sekali. Ini luar biasa sangat dihadap kebaikan orang, keikhlasan orang, dimanfaatkan oleh orang-orang keji itu untuk merauk keuntungan dan untuk pekerjaan yang sangat kotor dan dihadap. Eh, ternyata ada pengurus MUI di sana, menjadi Dewan Surahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma'amad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya terkejut sih, ketika melihat bahkan ada pengurus MUI pusat yang terlibat menjadi Dewan Surah, CI, Jaringan Islamiah. Ini sih menyeramkan sekali ya. Bagaimana seharusnya MUI itu menjadi contoh orang yang sangat religius, juga nasionalis. Tetapi, ketika diisi oleh orang-orang seperti ini, maka fungsi MUI ini menjadi remuk, ini menjadi hancur, ini menjadi tidak guna. Jangankan nasionalis, religius juga perantakan kalau seperti ini. Fungsi MUI tentu, tentu sangat tidak berguna jika pengurus-pengurusnya terlibat kepada jaringan CI, punya ideologi yang menyimpang. Sangat berbahaya sekali bagi keberlangsungan pemahaman keagamaan anak bangsa. Saya ngeri-ngeri sedap melihat fakta ini ya. Ini saya akan sedikit bacakan dari CNN Indonesia. Densus 88, tangkap pengurus komisi patwa MUI pusat di kasus telolis. Luar biasa ya. Densus 88, anti-teror, porli menangkap tiga orang terluga telolit di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Selasa. Salah satunya adalah pengurus majelis ulama Indonesia pusat lagi. Ya benar, tiga terdugah telolit ditangkap, kata kepala bagian penerangan umum Polrih Kombus Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi. Ia menyebut tiga orang itu adalah FO, JA, dan AA. Berdasarkan penelusuran CNN Indonesia, Mereka masing-masing ialah ketua umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Nah ini nih. Berarti di semua elemen, semua sektor, semua nama dia mengklaim atas nama umat. Kerjaan mereka luar biasa ya. Klaim-klaiman, mending kalau diklaim kepada jalan yang benar, kepada doktrin ideologi yang benar. Ini yang serampangan dan berantakan. Kacau pokoknya. Ken Jai itu kan yang kemarin itu rame di Lampung. Bagaimana dia mengeruk dana puluhan juta, ratusan juta dari masyarakat. Menggunakan kotak amal untuk pendanaan telolis. Ini luar biasa sangat biadab kebaikan orang, keikhlasan orang. Dimanfaatkan oleh orang-orang keji itu untuk merauk keuntungan. Dan untuk pekerjaan yang sangat kotor dan biadab. Eh ternyata ada pengurus MUI di sana menjadi Dewan Suronya. Ini harus menjadi catatan penting. Ini harus menjadi catatan khusus saya kira. Bagi MUI untuk menseleksi ulang. Untuk menseleksi ulang. Pengurus-pengurus MUI. Harus dibersihkan MUI itu dari paham-paham. Yang tidak sejalan dengan NKRI dan Pancasila. Namun berdasarkan situs MUI. Identitas Jain An-Najah tercantum di sana. Nama Ahmad Jain tercantum menjadi anggota Komisi Patwa MUI Pusat dalam nomor 24. Bayangkan Komisi Patwa MUI Pusat. Artinya kan dia yang punya kewenangan untuk melegitimasi patwa. Bayangkan kalau legitimasi-legitimasi patwa yang dia berikan. Itu kemudian menuju kepada arah pemikiran doktrin radikal. Sangat berbahaya sekali. Kemudian efeknya nanti. Bagaimana anak cucu bangsa ke depan. CNNIndonesia.com sudah menghubungi sejumlah petinggi MUI Pusat. Mulai dari Jainut Tauhid Saidi hingga Mas Duki Bayudowi. Namun belum ada yang memberikan respon mengenai hal tersebut. Ramadhan mengatakan bahwa Parin mendirikan partai tersebut sebagai wadah organisasi baru bagi jamaah islamiah. Usai Amir para hujayanto ditangkap Densus. Ada pun partai yang dibentuk oleh FAU adalah Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI jelasnya. Ini mengerikan sih bagi saya. Menyeramkan sekali ya. MUI loh poh. MUI. Majelis Ulama Indonesia. Satu kali lagi. Yang seharusnya menjadi contoh. Menjadi contoh. Religius dan nasionalis. Orang yang sangat religius dan nasionalis mestinya yang ada di MUI itu. Bukan orang yang punya pemikiran, paham, radikal, tergabung dalam JI. Ini sebagai masyarakat. Ini harus lebih paham. Apalagi di jaman hari ini yang semakin amur-rawut, gak jelas. Di samping kemudian ditambah dengan keriuhan media sosial. Yang bisa memanipulasi orang dengan gampang. Mempoles orang dengan gampang. Dengan media sosial. Gampang mempoles orang di media sosial itu ya. Anda pengen jadi apa? Gampang dipoles aja di media sosial. Ingin jadi apa? Ingin jadi Ustadz Ulama Kiai. Maka selalu saya katakan dan akan selalu akan saya tekankan hati-hati memilih guru. Hati-hati memilih guru. Guru itu adalah orang yang mestinya diguguh dan ditiru. Guru itu mestinya menjadi orang yang bisa menyelamatkan di dunia juga di akhirat. Kalau kita awam di wilayah ilmu agama, Jangan sesekali menerima secara utuh dan total ilmu agama yang berkeliaran di media sosial. Jangan sampai ya. Saya yakin di setiap daerah dan wilayah juga ada guru pengajiannya. Tanyakanlah kepada mereka, mereka jangan tanyakan dulu ke media sosial. Jika Anda punya permasalahan, jika ingin berjuang di wilayah organisasi, bergerak di wilayah organisasi, carilah organisasi-organisasi yang memang sudah teruji secara ideologi, secara gerakannya. Nah, narisionalismenya dapat, religiusnya dapat. Selalu saya rekomendasikan, minimal-minimal ada dua organisasi yang kemudian terus konsisten dari dulu sampai hari ini. Mempertahankan ideologi Pancasila, yaitu NU dan Muhammadiyah. Boleh masuk ke organisasi yang lain juga. Boleh, sangat boleh. Asal kuncinya ada di dua karakter itu. Nasionalisme dan religius. Karena nasionalisme itu bagian daripada iman. Hubul walton minal iman. Maka memilih jalan, memilih ruang juga. Harus ruangnya itu yang mengakomodir jiwa nasionalisme kita tumbuh dan jiwa religius kita tumbuh. Dan saya merekomendasikan itu dua organisasi. Yang pertama NU, yang kedua Muhammadiyah. Itu yang sudah jelas. Yang sudah jelas, yang fix. Nasionalisnya dapat di sana, religiusnya juga dapat di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, ini harus menjadi perhatian khusus penting bagi MUI untuk segera meng-cross-check dan men-check. Anggota-anggotanya jangan sampai ada yang punya pemahaman radikal. Jangan sampai berbahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.